Saya mau memberikan kesempatan kepada panelis selanjutnya yaitu Mbak Ismet Nisbah dan juga Denny Karsana dari BRIN untuk mempresentasikan makalahnya yang berjudul Menjaga dan Memelihara Karifan Lokal Tuturas melalui sekolah adat dan pendidikan HAM di Kota Palu. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Maaf, terlalu banyak masuk. Silahkan langsung dipresentasikan. Apakah cuma Mbak Ismeti saja atau ada kawan-kawan? Ada Pak Denny Karsana yang bagian memang Arbasra, Pak. Oke, silahkan Mbak. Waktu 15 menit. Pak Denny, masuk. Kalau Pak Denny belum masuk, saya saja dulu ya. Nanti dilanjutkan oleh Pak Denny. Kita ambil temanya tentang Menjaga dan Memelihara Karifan Lokal Tutura melalui sekolah adat dan pendidikan HAM di Kota Palu. Lanjut. Kalau terkait latar belakangnya, yaitu suku Kaili adalah salah satu suku yang tidak mengenal Abjet atau Aksara. Walaupun tidak mengenal Aksara, suku Kaili memiliki puluhan sub-suku yang tersebar di Kota Palu dan daerah kabupaten lain di sekitarnya. Suku Kaili memiliki kearifan lokal sastralisan yang disebut Tutura. Tutura terdiri dari beragam bentuk, beberapa diantaranya Kayori, Faino, dan Dadendate. Sastralisan suku Kaili diambil dari pengalaman dan pengamatan yang dituangkan melalui lagu, syair, cerita rakyat, dan lainnya yang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Penutur sastralisan Kayori makin lama makin berkurang karena rata-rata pelafal Kayori sudah berumur. Lanjut, mungkin kalau saya jelaskan tentang Kayori itu, Kayori ada di beberapa daerah selain di suku Kaili. Di Poso juga ada di beberapa kabupaten lainnya. Tapi Kayori yang dimiliki oleh suku Kaili itu agak berbeda karena mereka, Kayori di suku Kaili itu berbicara mengenai bencana, kearifan lokal melalui pengamatan dan pengalaman yang mereka tuturkan kepada masyarakatnya terkait mitigasi bencana. Tujuan penelitian. Kembali ke awal tadi ya, tujuan penelitian yaitu urgensi sekolah adat dan pendidikan HAM di Kota Palu untuk menjaga dan memelihara budaya dan karifan lokal suku Kaili melalui budaya tutura. Lanjut, metode penelitian. Kita mengambil metode studi literatur dan teknik analisa datanya yaitu kualitatif dan preskriptif. Kenapa saya masukkan preskriptif? Jadi, saya inginnya melalui paper ini ada rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah. Lanjut. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, mengenal lebih jauh tentang budaya Kaili tutura. Kehidupan suku Kaili yang telah berjalan selama ratusan tahun memberi mereka memori kolektif yang diturunkan menjadi tutura yang terus direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Faino merupakan pantun yang dinyanyikan secara berkelompok antara laki-laki dan perempuan. Dadendate adalah nyanyian orang yang berada di gunung. Sedangkan Kaili dilafalkan berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang isinya mencakup tentang peristiwa dan peringatan bencana. Yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Tutura adalah sasralisan berbagai beragam bentuk diantaranya Faino, Dadendate, Kaili, dan ada toponimi atau penamaan daerah atau wilayah. Sehingga itu sebenarnya kearifan lokal tersebut bisa dikaitkan dengan mitigasi bencana, apalagi kota Palu dan sekitarnya merupakan daerah yang rawan bencana alam. Lanjut. Sekolah Adat sebagai salah satu cara memelihara dan menjaga kearifan lokal tutura. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2023 dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang tersebut diterangkan secara jelas bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2022, jadi pada tahun 2022 itu kita mengadakan penelitian. Sebenarnya itu untuk jurnal internasional kebetulan sudah publikasi juga dari 100 orang responden yang dipilih dengan pembagian 87 orang asli Kaili dan 13 orang masyarakat pendatang diketahui bahwa masyarakat asli mengetahui dari orang-orang tua dulu wilayah-wilayah yang rawan bencana alam. Sedangkan masyarakat pendatang tidak. Contohnya di daerah Mamboro. Banyak pendatang yang jadi korban pada waktu tsunami 2018 karena mereka tinggal di wilayah yang dulunya dihindari oleh masyarakat asli karena pernah terjadi bencana alam. Jadi pada waktu gempa 2018, wilayah-wilayah yang terefek paling besar itu wilayah-wilayah yang ditempati oleh para pendatang dan bukan oleh penduduk asli. Karena penduduk asli sudah mengetahui wilayah itu sebenarnya tidak boleh ditinggali. Seperti itu. Lanjut. Pendidikan HAM dan kearifan lokal suku Kaili. Suku Kaili sejak masa lampau telah diajarkan dan menerapkan tentang perilaku menghargai dan menghormati orang lain melalui konsep-konsep Sintuhu Kosarara. Sintuhu Kosarara sebagai konsep hubungan antar individu merupakan ciri khas masyarakat Kaili yang berperan sebagai perekat dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini juga menekankan sikap orang Kaili yang selalu terbuka dan menerima keberadaan komunitas lain tanpa membedakan ideologi, sub-etnis, dan agama. Lanjut. Kesimpulannya, sebenarnya perlunya kebijakan pemerintah daerah untuk berupaya menjaga budaya dan kearifan lokal yang dimiliki sebagai landasan pembangunan berkelanjutan dan membangun karakter generasi muda melalui sekolah adat yang memuat konsep kearifan lokal, khususnya budaya tutura. Jadi sebenarnya inisiatif pembuatan sekolah adat itu yang kami akan jadikan rekomendasi ke pemerintah daerah. Karena kemarin pada waktu kita melakukan penelitian, ternyata banyak pelafal-pelafal karyori itu sudah lansia. Jadi ada yang sudah meninggal. Dikkhawatirkan budaya tutura suku Kaili tentang kearifan lokal mitigasi bencana itu akan hilang dengan meninggalnya pelafal-pelafal itu. Jadi kita kemarin berpikir, kira-kira apa langkah yang bisa dilakukan agar budaya tutura dalam hal ini karyori bisa terpelihara dan bisa diturunkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Jadi makanya waktu Datum Indonesia membuat konferensi ini kita kepikiran, oh mungkin ada salah satu alternatifnya untuk membuat sekolah adat yang bisa kita masukkan dalam rekomendasi untuk pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah memang mempunyai payung hukum tentang eksistensi masyarakat adat. Namun hanya terbatas pada pengakuan masyarakat adat dan apa namanya, sanksi adat. Jadi belum berbicara tentang bagaimana memelihara budaya adat, kearifan lokal untuk diterapkan dalam pembangunan berkelanjutan atau mitigasi bencana. Lanjut. Mungkin sekian ya, itu saja ya. Terima kasih. Memang perlu sekali. Jadi untuk kegiatan ini saya sangat apresiasi bagaimana sebuah komunitas adat itu bisa menjaga kearifan lokalnya melalui juga dengan sekolah adatnya. Karena memang sekolah adat di Palu ini implementasinya maksudnya tidak begitu nyata gitu ya, praktisinya. Jadi memang perlu satu didoronglah kesana kita semua yang memang peduli kepada HAM, terutama pendidikan HAM. Jadi memang bagaimana mereka itu juga khususnya di kota Palu ini bisa tidak lagi terpinggirkan. Jadi memang komunitas adat itu harus bisa tetap ales tarik. karena di sana juga banyak kearifan lokal yang begitu kuat yang tertanam. Cuma di dalam hanya sebatas itu. Jadi tidak ada aligenerasinya. Apalagi juga memang saat ini Kota Palu khususnya Kota Palu atau Sulawesi Tengah itu kota bencana sebenarnya Kota Palu itu. Kalau kita lihat pasti dalam setiap 20 tahun itu siklus bencana besar itu pasti akan terjadi. Yang terakhir kan 2018 padahal sebelumnya 2005 itu saya sudah mengalami gempa yang besar sekitar 6,5 skl. Jadi semakin lama semakin meningkat. Sebenarnya sudah ada peningatan-peningatan yang itu tertanam di masyarakat mereka. Jadi jangan tempati daerah ini itu dari Topo Nini misalnya. Kemudian dari Kayori-nya saja misalnya dari sayir-sayirnya itu sudah dikasih tahu oh ini daerah ini tidak boleh tempati misalnya gitu ya. Kemudian dari ceritanya dari misalnya ada lagu ya dari Dante-nya itu seperti itu juga diceritakan bagaimana peristiwa suatu perubahan masyarakat apa tempat begitu ya. Itu sudah ada gitu. Cuma masalahnya kan Kaili atau Sulawesi Tengah ini tradisinya tradisi lisan bukan tradisi tulis itu yang jadi masalah gitu ya. Jadi bagaimana mewariskan itu semua itu kalau kita tidak kalau yang lain kan enak nih kalau misalnya Bugis punya Lontara gitu ya. Nah Kaili mana punya itu? Nah seperti itu maksudnya. Nah bagaimana hubungan dengan pendidikan HAM yang memang sangat diperlukan untuk bagaimana dengan era sekarang ya. Dulu era sekarang itu juga di Sulawesi Tengah sudah sering terjadi yang lebih parah misalnya bullying ataupun seperti anak-anak juga sering seperti itu. Padahal di etiknya sendiri di orang Kaili itu punya sifat yang memang orang Kaili itu ramah gitu. Tamah. Kemudian bersaudara menganggap semua adalah saudara. Jadi mereka merangkul gitu ya. Kehidupannya seperti itu. Tapi kadang-kadang mereka melupakan itu gitu ya. Orang-orang pendatang apalagi seperti itu. dan itu yang terjadi gitu ya. Jadi semakin lama ini kehidupan ya terpuruk gitu ya untuk 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 wilayah Sulawesi Tengahnya untuk kursusnya Kota Palu. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan pendapat saya gitu ya. Jadi memang baik sekali gitu untuk kegiatan ini. Saya sangat apresiasi sekali. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Dini dan Mbak Ismeti atas presentasinya ditekankan juga oleh Mbak Ismeti dan Pak Dini itu tentang mengapa penting untuk meneruskan karena tradisi lisan yang terjadi di sana di Kalu di Sulawesi Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.